Menjelang bergulirnya kompetisi Liga 3 Jawa Timur, Lamongan FC tak ingin ketinggalan kereta. Seleksi pemain terus dilakukan untuk membentuk squad utama. Di Liga 3 nanti, Lamongan FC akan bermatarikan para pemain putra daerah Lamongan yang merupakan cipulan dari tim Porprov dan juga Persela U20. Lamongan FC akan menjadi salah satu kontestan kompetisi Liga 3 Jawa Timur musim ini Menghadapi kompetisi yang mulai digulirkan tanggal 3 November nanti, Lamongan FC mengelar seleksi pemain di lapangan Desa Deketwetan, Kecamatan Deketlamongan. Sebanyak 27 pemain mengikuti seleksi Lamongan FC. Dalam seleksi yang digelar sekitar pukul 2 siang ini, para pemain muda berusia sekitar 21 tahun antusias melahap menu latihan yang diberikan tim pelatih Lamongan FC. Dari seleksi yang digelar, selama 3 hari ini nantinya akan disaring beberapa pemain yang akan memperkuat Lamongan FC di Liga 3. Ada yang latihan sendiri, tapi kita sudah punya grup Lamongan FC sudah lama. Jadi sekarang kita tentukan waktu latihan sampai hari Rupku, hari Rupku kita membutuhkan pemain 25 pemain. Jadi untuk saat ini sendiri masih belum pikir 25 pemain. Hampir semua pemain yang mengikuti seleksi adalah para pemain lokal, yaitu pemain-pemain jibolan dari tim Potrov Kabupaten Lamongan dan pemain bersela U20. Di ajang Liga 3 Jawa Timur nanti, Lamongan FC tergabung di grup G bersama Persibo Bojonegoro, Persatu Tuban, Persegres Putra Gresik, dan Gen B Mojokerto. Zulkifli Zakaria JTV